Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah teman-teman, Alhamdulillah kita bertemu lagi di video pembelajaran pada tema 2 Tema 2 tentang hidup rukun Nah pada video kali ini kita berada di subtema 1 Subtema 1 yaitu tentang kegemaran berolahraga Teman-teman suka berolahraga? Ustaz-Ustazah suka berolahraga? Suka Oke nanti lihat ya Ustaz dan Ustazah mau olahraga Teman-teman juga harus selajin olahraga Sebelum itu kita baca doa dulu ya teman-teman ya Ayo anak Ustaz sebelum kita belajar mari kita berdoa Jika berdoa Siap tangan diangkat kepala ditundukkan Yang main-main digoda setan Yang baca doa disayang Allah Sebelum belajar Bismillahirrahmanirrahim Rabbis fahli sadari Wayasirli amri Wahdul upadatam milisani Yakkahu kaudi Rabbini jenih ilman Wahdul upadatam milisani Amin Oke anak-anak Ustaz yang ada di rumah Lagi minggu ini Ustaz cuma mengirim dua video saja Untuk antum-antum belajar di rumah Jadi kalau antum belum paham Antum boleh ulang lagi video Apa kabar anak Ustaz Nah supaya kita lebih semangat hari ini Kita mulai dengan tepuk dulu ya anak Ustaz Tepuk anak soleh Anak Anak soleh Rajin sholat Rajin ngaji Orang tua Disayangi Ustaz Dihormati Cinta Allah Cinta Nabi La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Islam Islam Yes Anak-anak Ustaz Supaya kita lebih semangat Untuk belajar Kita tepuk fokus dulu ya Ikutin Ustaz Tepuk fokus Melihat Mendengar Fokus Fokus Nah teman-teman Tadi sudah ada tepuk-tepuknya Sudah baca doa Sekarang Ustaz mau menjelaskan Tujuan pembelajaran pada video kita minggu ini adalah Pertama Antum bisa mengenal kosa kata tentang olahraga Yang kedua Yang kedua Antum bisa Melakukan penjumlahan dan pengurangan dalam kegiatan kita sehari-hari Yang ketiga Antum bisa mengetahui aturan apa saja yang ada di kehidupan kita Yang keempat Antum bisa mengenal elemen-elemen musik Khususnya yang alami Buatan dan gerakan-gerakan yang ada di elemen musik tersebut Oke Hai soleh soleh Ustaz Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Hari ini kita akan melakukan olahraga dulu ya Sebelum kita melakukan olahraga Mari kita berdoa dulu Doa sebelum olahraga ya Jangan doa sebelum belajar Dibedakan ya Jika berdoa Dibedakan putangannya ya Doa sebelum olahraga A'udzubillahiminasyaitonimrohim Bismillahirrahmanirrahim Allahumma afini fi badani Allahumma afini fi sam'i Allahumma afini fi basani Amin Astag Kita sudah masuk di teman dua Di pertemuan pertama Oke Pembelajaran kita tentang gerakan non-lokomotor Apa itu gerakan non-lokomotor? Yaitu gerakan tanpa berpindah tempat Jadi hantu hanya berdiam diri saja Jadi kita akan belajar tentang sikap tubuh prosesi berdiri tegak Yang pertama yaitu seperti apa berdiri tegak yang benar Biasanya kita akan melihat polisi tentara Ketika sedang menyiapkan pasukannya Itu kita mengikuti pacara Jadi kan kita sedang menyiapkan barisannya Jadi bagaimana ya posisi yang benar itu? Oke Ustaz akan mencontohkannya Oke anak-anak Ustaz Ustaz hari ini jadi komandan Ustaz Roji akan jadi pasukannya Nanti kan Ustaz ya Lihat anak-anak Ustaz Pandangannya dulu Pandangannya ke depan Posisi badannya tegak Tangannya dikepal ya Jangan sampai tidak dikepal Kakinya Seperti itu adalah posisi berdiri tegak yang benar Sekarang Kita orang kedua Istirahat di tempat seperti apa Kita bisa memadukannya Bisa kombinasikan Biarlah Istirahat di tempat Untuk istirahat di tempat itu Pakai kiri dibuka ya Ustaz akan melakukan sekali lagi Silahkan lagi Siap Gerak Istirahat di tempat Gerak Pakai kiri dibuka ya Pandangannya tetap ke depan Posisi tubuhnya Kita melihat tangannya lagi Tangan kanannya dikepal Lihat ini tangan kanannya Tangan kirinya memegang pergelangan tangan Jadi posisi tangan ini di atas pinggul Jangan di bawah pinggul Atau di atas bahu antum Oke Kita coba siapnya Biarlah Biar posisi kakinya Siap Siap Istirahat di tempat Siap Istirahat di tempat Siap Isirahat di tempat Tadi itu adalah Posisi minit-minit Sekarang kita melihat Kesimbangannya lagi Melihat kesimbangannya Berdiri satu kaki Gimana caranya Apakah antum kesimbangannya Teratur atau tidak Kita coba Untuk Sarkozy Sarkozy Silahkan Angkat kaki kanannya Satu Dan Tangan tangannya Seperti orang kumpu Anak-anak ustaz Jangan lupa ya Angkat satu kaki ya Itu ya caranya ya Kita cangarkan selama Kita tahan selama 10 detik Silahkan Silahkan angkat kaki tangan Angkat tangannya Kita hitung Satu sampai sepuluh Satu Dua Tiga Nah di tema dua ini Kita harus gemak olahraga Kenapa kita harus gemak olahraga Kita harus membangkitkan semangat olahraga kita Karena di musim Corona ini Kalau kita tidak menjaga imun kita Nanti kita mudah terisi orang penyakit Nanti ustaz-ustazanya akan mengikuti olahraga juga Nanti anten di rumah silahkan mengikutinya ya Ayo ustaz-ustazanya Mari kita melakukan peregangan Setelah kita memulai olahraga kita Mari kita melakukan peregangan dan pemalasan Sejang kita melakukan peregangan Yaitu Supaya waktu kita tidak di daerah Jadi kita harus Membuat waktu kita itu Harus lembut ya Anak-anak ustaz Oke Ustaz dan ustaz akan melakukan peregangan Ayo kita hitung bersama-sama Dua 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 Teman-teman, tadi sudah lihat kan Ustadz dan ustazahnya belaraga Ada berapa ya Jumlah ustadz dan ustazahnya Tadi ustadznya ada 2 orang Dan ustazahnya ada 4 orang Kalau kita lihat Ada berapa ya Jumlah ustadz dan ustazahnya 2 ditambah dengan 4 Apakah dia bertambah atau berkurang? Ya berarti dia bertambah 2 ditambah 4 Jadinya 6 Jadi ustadz dan ustazah Jumlah semuanya ada 6 Nah teman-teman Tadi teman-teman sudah melihat kan Berbagai macam alat olahraga Nah disini ustazah mempunyai Alat ini Siapa yang tahu? Ada yang tahu ini namanya apa nak? Ya ini namanya adalah kun kerucut Biasanya kalau antum berolahraga Ada menggunakan ini Untuk media antum di saat olahraga Nah teman-teman bantu ya ustazah Ada berapa ya kun kerucut ustazah sekarang yang ustazah pegang? Coba kita hitung ada 1 dan 2 Ada 2 kun kerucut Nah sekarang ustazah Widya juga mempunyai 3 kun kerucut Coba hitung ustazah Widya ada berapa? 1 2 3 Ada? Ada 3 Sedangkan di tangan ustazah Safi ada 1 dan 2 Kalau kita jumlahkan ada berapa ya punya ustazah Safi dan punya ustazah Widya Coba kita hitung 1 2 3 4 5 Ada berapa jumlah kun kerucut ustazah berdua? Ada 5 Jumlahnya ada 5 Kalau misalkan punya ustazah Safi dan ustazah Widya digabungkan Berarti dia bertambah banyak jumlahnya Dari 2 ditambah 3 sama dengan 5 Ustazah Widya Apa? Tadi namanya alatnya apa teman-teman? Kun kerucut Ada lagi yang sama dengan kun kerucut tapi namanya berbeda Coba lihat Nah ini apa teman-teman? Coba perhatikan Namanya kun piring Coba lihat ada berapa ya jumlah kun piring ustazah Kita hitung ya 1 Ada berapa teman-teman? Ada 1 Sekarang ustazah Widya mau memberikan kun piringnya kepada ustazah Safi Coba ya kita lihat ada berapa ya Banyak kun piring ustazah Widya Punya ustazah Widya kun piringnya ada 3 Sedangkan punya ustazah Safi ada 1 Sekarang kita jumlahkan ya kun piring ustazah Safi dengan ustazah Widya 1 kun piring ditambah dengan 3 kun piring jumlahnya ada 4 Ada 4 kun piring Coba kita hitung sama-sama ya bener gak ya jumlah kun piringnya ada 4 1 2 3 4 Ada berapa jumlah kun piring ustazah? Ada 4 Sukeran ustazah Widya Selanjutnya ustazah mempunyai bola Ini namanya apa teman-teman? Bola Di sini ada berapa jumlah bola yang ustazah pegang? Coba kita hitung sama-sama ya Ada 1 2 3 Dan 4 Ada berapa jumlah bola yang ustazah pegang teman-teman? Ada 4 Nah ustazah Widya juga mempunyai bola yang sama dengan ustazah Bola yang berwarna pink Di sini ustazah Widya punya beberapa bola ya Coba kita hitung ya ustazah Ada berapa bola ustazah Widya? 1 2 3 4 5 Ada berapa jumlah bola ustazah Widya? 5 Ya ada 5 4 bola ditambah 5 bola sama dengan? Siapa yang tahu? Coba teman-teman harus juga berhitung di rumah 4 bola ditambah 5 bola ada? Ya ada 9 Coba kita hitung ya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Benar sekali ada 9 Sekarang ustazah Widya telah membantu Apa? Ustazah Selvi Teman-teman di rumah ustazah mempunyai 2 raket Kemudian ustazah berlalu lagi 3 raket Berapa ya berapa jumlah raket ustazah? 2 Ditambah 3 Sama dengan? Ada berapa jumlah raket ustazah teman-teman? Ya ada 5 Coba kita hitung ya 2 Ditambah 3 Sama dengan? 5 Coba kita hitung 1 2 3 4 5 Ada berapa jumlah raket ustazah? Ada 5 Di rumah mempunyai 5 kelereng Ada berapa jumlah kelereng pertama ustazah? Ada 5 Kemudian adik ustazah memberikan kelerengnya kepada ustazah sebanyak 4 kelereng Ada berapa jumlah kelereng ustazah semuanya? 5 Ditambah 4 Sama dengan? Berapa teman-teman? Ya 5 Ditambah 4 Sama dengan? 9 Jadi 5 Ditambah 4 Sama dengan? 9 Kelereng ustazah ada? 9 Ketika sudah melihat video ustazah tadi Ketika kita bermain di rumah ya ustazah Jadi Ketika kita bermain itu ada aturannya Apa aturannya? Yang pertama Kita kalau bermain sama teman Tidak boleh rebut Rebut Terus yang kedua Kita tidak boleh Bermain itu Bertengkar Ya ya ustaz Kita main itu tidak boleh bertengkar Sama teman-teman Terus apa lagi? Ketika Ketika kita bermain Harus adil Jadi main tidak boleh curang 5 Kekalahan Ya bagus Jadi Anak ustazah yang bermain sama temannya Kalau kita bermain Kita mengalami kekalahan Kita harus dari Terima dengan bapak Kita tidak boleh marah kepada teman yang menang Kita juga tidak boleh Sakit hati atau dendam Kepada teman yang menang Apa lagi? Aturannya Setelah kita olahraga Setelah kita olahraga Kita harus membersihkan badan kita lagi Supaya badan kita berbersih Misalnya Kita selesai olahraga Cuci tangan Dan hanya kita memakan Cuci tangan dulu Dan Kalau disini Setelahnya sore hari Selesai kita olahraga Kita harus mandi Supaya badan kita segar dan bersih Ketika bermain Ketika bermain keluar rumah Kita juga harus mempunyai aturan Jam berapa kita pergi Lalu jam berapa kita harus balik ke rumah Boleh kita bermain itu sampai malam di luar Boleh kita bermain ke jalan Atau bermain di tempat-tempat yang berbahaya Tentu tidak boleh Nah teman-teman Sesampainya kita di rumah Apa yang harus kita lakukan Setelah kita bermain dari luar Badan kita penuh kotoran Pakaian kita penuh debu Dan tangan dan kaki kita Tidak bersih Apa yang harus kita lakukan Tentu sebelum Memasuki rumah Kita membuka Atau melepaskan sendal Dan sepatunya Bolehkah kita langsung menerbangkannya Atau meletakkan sembarangan Tentu tidak Tidak boleh Atau sepatu yang kita lepaskan Harus kita letakkan di tempat Serak sepatu Atau sendal Kita susun dengan rapi Karena apa? Karena itu adalah asuran di rumah Supaya rumah kita tetap bersih Dan nyaman Yang kedua apa? Yang kedua kita Melepaskan pakaian kotor kita Setelah dari luar Apalagi sekarang Banyak penyakit dari luar Yang akan kita bawa Ketika pakaian yang kita pakai dari luar Tetap kita pakai di dalam rumah Nah kita lepaskan pakaian Kita boleh mandi Dan mengganti pakaian kita Dengan yang bersih Kalau ayah atau ibu Bunda kita membawakan makanan Nah kita ada punya adik Lalu boleh kita mengambil makanan itu Secara berebutan Tidak boleh Tidak boleh Karena apa? Sebaiknya kita Antri Kita antri Begitu juga ketika kita berada di luar Rumah Seperti kita mengantri Mengambil buku di sekolah Kita atur barisan kita Dan mengantri dengan baik Nah teman-teman Kali ini kita akan belajar tentang Bacam-macam olahraga Serta penulisan nama olahraga tersebut Nah yang pertama adalah Gambar Olahraga basket Basket Apa saja ya hurufnya Serta penulisannya Nah berikut ya Nah yang pertama ada huruf B A S K E T Basket Bisa ya Yang kedua adalah Foli Foli Apa saja hurufnya teman-teman Kita lihat sama-sama ya V-O-L-I Foli V-O-L-I Foli Nah yang ketiga ada Gambar Lari Olahraga lari Nah lari bisa kita lakukan sendiri Atau bersama teman Apa saja hurufnya L-A-R-I Lari L-A-L-A-R-I-R-I Lari Yang keempat ada Olahraga sepak bola Nah ini harus kita lakukan bersama-sama Agar lebih seru Bagaimana tulisannya Yang pertama S-E-P-A-K Sepak B-O-L-A Sepak bola Nah selanjutnya ada gambar Bulu tangkis Nah ini adalah Sedang bermain Bulu tangkis Tulisannya adalah B-U-L-U-T-A-N-G-I-S Tangkis Bulu tangkis Nah selanjutnya ada gambar Senam Senam bersama guru P-J-O-K Tulisannya adalah S-E-N-A-M Senam Teman-teman bisa ya menirukannya Nah teman-teman Ustazah ada Alat olahraga lagi nih Apa Ini nambahnya Adalah Penghukur bola Kasti Dan ini adalah Bola kasti S-E-N-A-M Memiliki Tiga Bola kasti Satu Dua Tiga Oke teman-teman Ustazah Mau Berbagi Teman-teman Tahu enggak Berbagi itu Adalah Sifat yang baik Teman-teman suka berbagi Oke Selalu berbagi ya Nih Ustazah mau Memberikan bola kasti ini Kepada Ustazah Selfie Ustazah Memberikan Dua bola kasti Kepada Ustazah Selfie Ini teman-teman Ustazah Bisa Alpun Ustazah Selfie Teman-teman Bola Ustazah Menjadi Banyak Atau Menjadi Sedikit Ya Kalau kita sudah memberikan Kepada orang lain Punya kita Menjadi Menjadi Sedikit Atau Berkurang Teman-teman Tadi bola Ustazah Ada Tiga Kemudian Ustazah Masih kepada Zazah Selfie Dua Berarti Tiga Dikurang Dua Sama dengan Berapa teman-teman Ya Sama dengan Satu Hanya satu bola Sisanya Sama Ustazah Ini Nisa Syukran Ustazah Selanjutnya Buat Ustazah Nisa Teman Ustazah Juga punya Satu lagi Media Atau Alat Olahraga Teman-teman Punya Ini Di rumah Punya Oke Namanya Ini Adalah Racket Apa teman-teman Ulangi Racket Racket Ustazah Ustazah Juga memiliki Ini Ini Apa Namanya Teman-teman Ini Kok Atau Buru Yang Untuk Main Racket Ustazah Memiliki Berapa rakyat Teman-teman Kita hitung Ya Satu Dua Ustazah Memiliki Dua Racket Ini Akan Ustazah Berikan Kepada Teman Ustazah Satu Untuk Ustazah Satu Lagi Untuk Teman Ustazah Siapa Teman Ustazah Nah Racket Yang Satu Ini Akan Ustazah Berikan Kepada Ustazah Lidia Ustazah Memiliki Berapa Ada Satu Racket Tadi Racket Ustazah Ada Dua Kemudian Ustazah Berikan Kepada Zah Lidia Satu Racket Berarti Dua Dikurang Satu Sama Dengan Berapa Teman Hanya Tinggal Satu Racket Nah Lagi Lagi Dua Dua Racket Dikurang Dikurang Satu Racket Menjadi Berapa Racket Teman Ada Satu Racket Oke Teman Teman Syukur Ya Dari Dia Apa Ngan Tidak Nah Teman Teman Sudah Paham Tentang Pengurangan Ustazah Contohkan Lagi Ya Teman Teman Sekarang Ustazah Nisa Memiliki Lima Jari Berapa Teman Teman Lima Satu Dua Tiga Empat Lima Lima Jari Ustazah Nisa Ini Ustazah Simpan Berarti Ustazah Kurangi Atau Ustazah Tambah Kalau Disimpan Dikurangi Ustazah Simpan Tiga Jari Satu Dua Tiga Jadi ada Lima Jari Kemudian Ustazah Simpan Tiga Jari Jadi artinya Teman-teman Lima Dikurang Tiga Sama Dengan Berapa Teman-teman Berapa Sisa Jari Ustazah Nisa Ada Satu Dua Jadi Dua Berarti Lima Jari Dikurang Tiga Jari Menjadi Dua Jari Dan Teman-teman Teman-teman Boleh Belajar Berhitung Di rumah Teman-teman Boleh Mengurangi Mota tubuhnya Jari Boleh Juga Mengurangi Benda-benda Yang ada Di rumah Antum Contohnya Satu lagi Teman-teman Jadi kita Memiliki Tujuh Boneka Boneka Ini Mau Ustazah Berikan Kepada Adik Ustazah Kalau Ustazah Berikan Boneka Ustazah Menjadi Banyak Sedikit Teman-teman Kita Tengok Jadi Ustazah Ada Tujuh Boneka Ustazah Berikan Dua Boneka Kepada Adik Ustazah Bertambah Atau Berkurang Teman-teman Menjadi Berkurang Tujuh Dikurang Dua Berapa Sisanya Teman-teman Hitung Ya Satu Dua Tiga Empat Lima Jadi Sisa Boneka Ustazah Adali Lima Bunyi Itu Ada Dua Bunyi Alam Dan Bunyi Buatan Bunyi Alam Itu Yang Bunyinya Dari Alam Apa Itu Dari Alam Angin Bunyi Angin Bagaimana Teman-teman Seperti Apa Garakan Angin Dia Akan Melambai Bunyi Angin Kemudian Bunyi Hujan Hujan Dimana Bunyinya 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 Itu Bunyinya Bunyinya Teman-teman Kita Dengar Suara Ini Ini Adalah Suara Air Yang Mengalir Teman Pernah Mendengar Bunyi Ombak Nah Bagaimana Bunyi Ombak Ayo Teman-teman Yang pernah Ke Pantai Secara Contoh Bunyi Ombak Bih 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 Adalah Suara Ombak Suara Petir Nah Kira-kira Teman-teman Sudah Dengar Suara Petir Gimana Ya Suara Petir Suara Petir Itu Seperti Pembang Pembang Api Membelegar Ter 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 Agak gitu ya Teman-teman Itu adalah Bunyi Petir Bunyi buatan lagi ya Teman-teman Bunyi buatan Itu adalah Bunyi yang dibuat oleh Manusia Manusia Ter Suara Suara Gendang Sepertinya Duk 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 Apa lagi Bel kereta Mana bunyinya Kring 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 Itu adalah bunyi bel Kereta Bunyi gitar Nah Gitar Gitar juga Merupakan Bunyi Buatan Manusia Bagaimana Bunyi gitar Jreng 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 Itu adalah Bunyi gitar Ya teman-teman Jadi Bunyi itu Ada dua Yang pertama Bunyi Alam Bunyi alam Itu yang Terjadi di Alam Yang kedua Bunyi Buatan Bunyi Buatan Yang dibuat oleh Manusia Nah teman-teman Itulah tadi Pembelajaran kita Selama satu minggu Kedepan Pada Sub tema Satu Teman-teman ingat Harus rajin Berolah Raga Agar Badan kita Sehat Imun kita Atau Daya Tahan tubuh Kita Menjadi Kuat Virus-virus Coronanya Atau Virus-virus Yang lain Tidak Tepat Menyerang Tubuh Kita Amin Amin Ya Rabbal Allah Alamin Nah teman-teman Sekarang Ustazah Semuanya Mohon Pamit Semoga Ansum Tetap Sehat Dan keluarga Kita Selalu Sehat Kita tutup Dengan Doa Kafratul Majelid Subhanahu Allahumma Wa Bunah Menikah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah Dab' Dab' Dab'